Kontrak untuk Hendra Asan, apa mas dasar untuk memilih Hendra Asan? Pertanyaan pertama, terus untuk kontraknya akan berlangsung berapa lama? Pertama, alasan kami untuk memilih Hendra Asan dalam kerjasama sponsorship ini. Kita melihat figur dari Hendra dan Asan ini adalah figur panutan role model bagi adik-adik atau junior di pelatnas atau pemain bulu tangkis atau jadi role model juga buat yang gak bermain bulu tangkis. Kita melihat efisutnya, kita melihat semangatnya, kerja kerasnya, seperti itu sih mbak. Kontraknya berapa lama mas? Kontraknya kita lihat dulu satu tahun ke depan. Pengennya 10 tahun. Pengennya kalau masih bermain kita akan support terus sih mbak. Masih bermain Hendra Asan ya. Kita akan support terus sih mbak. Baik, mas Akin, terima kasih. Pak Yopi, untuk harapannya pak dari kerjasama ini antara Yusu dan Hendra Asan, harapan Pak Yopi sendiri? Ya, kita harapan Hendra Asan kembali ke Ulimpiadi lagi. Bisa mendamimu Tevin, mudah-mudahan oleh Indonesia final. Amin. Pokoknya emas dari sektor ganda putra, gitu ya Pak Yopi? Ya Pak Yopi, Pak Yopi. Kalau untuk Hendra Asan sendiri, komentarnya mengenai Yusu Isotonik dan tanda tangan kontrak ini. Hendra dulu boleh, Asan dulu boleh. Ya yang pasti, apa, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Yusu, juga Pak Yopi. Sudah mau men-support kita, dan ya pasti kita makin bersemangat lah. Jadi ke depan semoga bisa lebih baik-baik. Asan, komentarnya dong tentang produk Yusu Isotonik. Ya, masih saya pertama mengucapkan terima kasih buat Yusu dan Konyopi, dan pihak-pihak yang lain. Dan untuk produknya sendiri emang udah kita rasain juga ya, setiap hari minum di lantas. Sik, tepuk tangan dong. Ini beneran. Ya beneran kok, emang. Ini beneran lagi, kan banyak banget. Dan emang, ya emang semoga bisa terus mendukung kita juga, dan supaya juga kita termotivasi untuk berpresentasi lagi. Dan juga semoga buat ayatnya juga, apa, menjadi motivasi juga, bahwa bisa, apa, membuat mereka, apa, bisa menjadi panutan, bisa mereka menjadi, apa, bisa melihat sosok juga buat kita ya. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih untuk Hendra Asan, Mas Akim, dan juga Pak Yogi. Mas Akim, dan juga Pak Yogi.